Tak kurang 500 warga terpaksa mengungsi akibat banjir yang berendam 3 kecamatan kawasan pemukiman di Kulon Progo, Yogyakarta. Meski banjir sempat turun, namun gendangan air masih mengganggu aktivitas warga. Meski demikian, ada pemandangan berbeda di salah satu sudut kecamatan panjatan Kulon Progo. Wah, di tengah-tengah gendangan banjir, sejumlah warga malah asik memancing ikan. Areal tampak yang kebanjiran membuat ikan lele dan ikan nila kabur, sehingga jadi buruan warga dan pencari ikan. Setelah usai membersihkan rumah mereka dari gendangan lumpur, mereka pun asik menyalurkan hobinya. Ini ceritanya kan kali di bendungan itu kan bedah, jadi masuk ke wilayah Tayupan sama kecamatan panjatan. Terus ini yang pada memelihara ikan lele, semuanya pada kupar karena kena banjir. Terutama di daerah lapangan itu ikan lele sama ikan nila itu kubar semua. Nah, ini kan mungkin karena situasi mau kerja apa gitu, semua libur, aktivitas lumpuh, jadi besain cuman mancing. Sial memang bagi para petambak. Ikan yang kabur alhasil jadi santapan korban banjir dan bahkan sebagian dijual pada pengepul. Banyak di sini, di sini kelompok. Banjir seperti ini sering? Sering, ini udah dua kali ini. Ini banjir, ini parah sekali nih. Sayang. Seneng gak mas dapat ikan banyak sebenarnya? Ya, seneng sih lah, seneng. Seneng sekali. Akibat banjir, petani lele dan ikan nila terpaksa gigit jari karena rugi puluhan juta rupiah. Pasalnya sebentar lagi hendak akan dipanen. Sekitar lebih dari 10, yang di sini itu ada sekitar 10 ya, sebelah sana ada 15, ada 5. Satu kolamnya itu kurang 5 ribu. Kalau untuk nilai itu satu kolamnya ada yang 10 ribu, ada yang 18 ribu, tergantung besar kecilnya kolam. Nah, bencara yang kerap membawa duka dan ada pula yang sebagian warga yang menanggapinya menjadi berkah. Agung Sulis Tio, melaporkan untuk NET. Sub indo by broth3rmax Terima kasih. Terima kasih.